Panggung hiburan selalu penuh warna dengan kehadiran bintang muda. Tidak saja cerita tentang karir dan karya, kisah kehidupan mereka menjadi menu pemikat dan membuat rasa ingin tahu. Dari soalan asmara sampai cerita pribadi lainnya. Sebab yang muda memang penuh cerita. Yang pertama, Devano Danendra. Semula banyak yang nyinyir kalau ketenaran yang mendompleng nama besar sang ibu. Murid kelas 2 SMA ini membuktikan dengan kemampuan dan bakat. Pada akhirnya, anak muda kelahiran 23 September 2002 mendapatkan juga apa yang diimpikan. Ya, pembuktian kalau Devano ini bisa. Nggak cuma sekedar ngikut-ngikut doang. Jadi Devano pengen, kalau Devano ini bisa sendiri, bisa tanpa orang tua gitu. Karena juga banyak banget Devano juga ada film-film di mana harus ada mamahnya, ya cara TV harus ada mamahnya, tapi Devano itu kayak berusaha, oke stop, stop, sekarang udah stop. Jadi Devano pengen mencoba untuk sendiri, untuk menjalankan semua sendiri. Status bintang yang disandang membuat perubahan besar dalam kehidupan. Kini hampir semua aktivitasnya disorat penggemar. Wajar saja kalau followers di akun Instagramnya melonjak tajam. Sekurangnya, kini ia memiliki 2 juta pengikut. Followersnya nggak, nggak tahu sih ya. Karena mungkin dari dirnatan makin menambah, dari bernyanyi makin menambah. Atau dirnatan, atau sebelum ini. Sebelum, sebelum Devano, ini sih seribu. Mungkin karena mungkin mamah juga kan nyanyi, jadi mamah kan sering kita aktivitas kemana-mana ini dan kembangnya juga. Dalam usia sebelia ini, rasa-rasanya Devano hampir mendapatkan semua yang diimpikan remaja sebaya. Namun rupanya tidak. Salah satu yang belum dimiliki adalah kekasih. Devano belum pernah pacaran. Iya dong, belum. Kalau Devano ini gimana ya? Bukan berarti Devano belum pernah pacaran, tapi nggak pernah deket sama perempuan gitu loh. Jadi Devano banyak banget sahabatan sama orang. Berbanyak teman lah. Memang orang-orang tuh bilang ke Devano kalau udah pacaran lah, sayang masih SMA kan nggak pacaran gitu kan. Tapi Devano disini berusaha untuk kayak sabar, Devano tuh harus fokus ke sekolah. Karena di sekolah disini juga Devano masih berantakan, kayak mesti belasin karir sama sekolah tuh kan susah banget. Apalagi kayak punya pacaran yang repot, posesi, nanti kan bahaya juga. Entah apa yang membuatnya kesulitan menggait hati perempuan, padahal semua syarat dimiliki. Kalau aku sih gimana ya? Aku nih orangnya santai banget. Jadi kalau misalnya nggak punya pacar pun, aku tetap ya oke lah. Yang penting aku bahagia, aku seneng. Tapi Mama juga bingung kenapa aku nggak pernah pacaran. Karena juga di usia aku nih yang udah masuk SMA, udah kelas 2 SMA. Kok ini anaknya nggak pacar-pacaran? Aku juga, aku sempat cerita juga sama Mama. Kalau aku tuh udah ada kesusahan dalam berbicara sama cewek, sama lawan jenis. Devan mengaku tidak mematok kriteria khusus bagi calon pacar. Hanya dua saja syaratnya. Saling mencintai dan sama-sama nyaman, serta mendapatkan restu dari kedua orang tua. Kalau kriteria khusus sih, aku nggak ada sih. Tapi lebih apa ya, aku lebih suka kalau dia juga suka sama aku, lebih santai sama aku, apa adanya sama aku gitu. Kemarin Mama bilang nih katanya kalau dia harusnya lebih cantik dari Mama. Itu gimana tuh Devan? Iya Mama juga sering ngomong kayak gitu sih, tapi aku ya orangnya gitu ya, santai. Jadi, tapi sebelum itu aku juga sering kenalin Mama. Kenalin Mama temen aku, atau waktu itu temen-temen aku lah, sahabat-sahabat aku deketin. Aku sih yang pasti kalau misalkan pacaran pun, aku nggak suka yang namanya diekspos segala macem. Karena menurut aku pacaran tuh bukan konsumsi publik. Jadi menurut aku ya kalau aku pacaran, yaudah pacaran. Tapi maksudnya nggak diekspos gitu loh. Bintang muda kedua adalah Giorgino Abraham. 30 November lalu, Gio baru saja merayakan ulang tahun yang ke-24. Sayangnya, menuju usia baru, pemain sinetron ini mendapat kado sedih. Terbetik kabar jika hubungan asmara yang sudah dua tahun dijelani bersama Irish Bella, kandas. Gio sendiri tak mau berterus terang. Ia hanya melempar sinyal dan meminta tak terlalu mengungkit kisah percintaannya. Masalah kabarnya bener apa nggak ya itu, udah dicoba tanya belum yang kesana itu. Menurut aku, ini kehidupan pribadi aku gitu. Tentang percintaan aku, persahabatan aku, keluarga aku. Itu ada pagernya di mana cukup kita aja yang bisa mengkonsumsi. Nggak semua publik harus tahu. Meski tak tegas, sejumlah tanda memang mengarah bahwa asmara dua bintang sinetron telah berakhir. Terbukti, keduanya sudah jarang mengunggah foto berdua di laman Instagram. Walaupun begitu, lelaki berdarah Belanda Indonesia ini menyebut hubungan pertemanan masih berjalan baik. Kita, ya tetap harus lah komunikasi, tapi ya cukup itu sih. Tak banyak yang menyangka bahwa hubungan pasangan yang dianggap ideal dan adem ayam ini akan berakhir. Atensi juga datang dari warga net yang menyayangkan kandasnya asmara mereka. Tentang, ya gimana ya? Aku sih santai aja sih masalah itu ya. Slow-slow aja sih selama orang boleh menyayangkan atau apapun. Terus selama mereka keren ngejalanin aku gitu. Bagi selama-lama di sini masih ada? Iya lah, masih muda kan bener. Kita nggak pernah tahu lah kedepannya bagaimana dengan siapa. Yang tahu kan cuma aku dan dia gitu. Apa yang terjadi sebenarnya. Mau orang bilang salahnya si A, salah si B. Yang tahu kan aku dan orang itu sendiri. Jadi kayak, yaudah. Kayak orang mau ngomong apa, ya lo nggak tahu apa-apa. Orang yang tahu kita berdua. Cerita ketiga datang dari Maxim Bautier. Berbeda dengan Devano dan Abraham Giorgino, Max justru tengah sumringah karena hubungan asmaranya dengan Prili Latukonsina semakin membara. Max bersyukur memiliki kekasih yang sangat perhatian dan pengertian. Meski sama-sama sibuk, keduanya tak pernah mempermasalahkan. Ya, untungnya kan kita berdua memang kerja yang di tempat yang sama gitu. Jadi kita memang pengertian dengan schedule masing-masing gitu. Jadi, kalau memang udah ada waktunya kita bisa ketemu, ya ketemu. Jadi, sespontan mungkin. Bener-bener sespontan mungkin. Kalau misalnya kayak sekarang aku udah kelar cepat nih, eh kamu di mana? Kamu lagi break nggak? Ayo aku ke situ. Kalau nggak break, yaudah aku pulang. Sesimpel itu. Salah satu bukti panasnya asmara mereka tampak dari sejumlah unggahan. Max dan Prili acap memperlihatkan foto mesra berdua. Tak jarang mendapat respon dan komentar warganet. Aku tahu my limit gitu ya untuk apa yang dia harus, apa yang dia boleh lakukan dan apa yang aku suruh dia gitu loh. Dan itu seharusnya juga ada di netizen gitu loh. Memang harus ada limit juga gitu. Apa yang kalian harus kasih tahu kan ke Prili. It's really not your problem gitu loh. Kalau tentang nikahan atau apaan gitu ya. Memasuki tahun 2019, jalinan cinta mereka akan memasuki tahun kedua. Meski sudah seling mengenal, Max dan Prili belum sedikitpun berpikir tentang pernikahan. Bukan karena tidak serius, tetapi saat ini mereka tengah fokus kepada karir, lagi pula usia juga masih muda. Kita nggak mikirin baru setahun ya. So masih jauh, masih jauh hal-hal seperti itu.